Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama dengan sejumlah serikat buruh Kabupaten Pasuruan menggelar peringatan Hari Buruh Internasional atau MEIDE tahun 2024 yang diselenggarakan di Dome Sentra Produk Unggulan Pogar Kecamatan Bangil pada Rabu pagi. Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Pasuruan tahun ini mengusung tema MEIDE IS TERAMPIL DAY Kerja bersama wujudkan pekerja, buruh terampil yang kompeten. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Penjabat Bupati Pasuruan Andrianto dan dihadiri oleh sejumlah anggota FORPIMDA seperti Kapolres dan Wakapolres Pasuruan, Sekedah Kabupaten Pasuruan, OPD terkait, hingga ribuan buruh di Kabupaten Pasuruan. Jadi, perayaan dari buruh sedunia ini yang jatuh pada hari Rabu kiranya bukanlah hanya sekedar peringatan bagi kebebasan kaum buruh semata, namun dapat menjadikan momentum bagi pelaku hubungan industrial, termasuk di dalamnya kaum bekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah untuk sama-sama mencari jalan keluar terbaik menuju hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan pekerja. Terima kasih pula kamu ucapkan dengan rangkaian kegiatan MEDE tahun 2024 yang dilaksanakan di Gedung Pak Toder ini bisa menjadi contoh kegiatan bagaimana merayakan hari buruh sehingga pemakanan hari buruh sejujurnya ini tidak hanya berkumpul bersama di suatu tempat dan menyuarakan aspirasi pekerja, akan tetapi membuat suatu gerakan atau aksi yang bermanfaat bagi lingkungan musik kita dan masyarakat luas. berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, peringatan MEDE di Kabupaten Pasuruan tahun ini digelar dengan pertunjukan kebiar seni para buruh serta doa bersama dan ditutup dengan pengudian don't rise. Tim Liputan Kominfo Kabupaten Pasuruan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.